Yo, what's up, what's up, my brother my choy, welcome back choy Welcome back to my channel choy Jadi, kali ini gue bakal mencoba menjelaskan choy gimana cara ngejelasin Cara ngejelasin lagi, cara apa Cara menyelesaikan misi event dinasti choy Jadi, kali ini kita gak main rival divisi kayak biasa choy Jadi, gue bakal ngejelasin gimana caranya nyelesaikan supaya mendapatkan pemain di event misi dinasti choy Jadi, langsung aja choy Ke penjelasannya choy Jadi, disini choy Gini caranya choy Jadi, gue langsung aja Nah, disini Disini cara mendapatkan pemainnya itu simple ya choy Jadi, caranya itu kita ngumpulin poin dinasti choy Nah, ini poin dinasti ini Oke, cara ngumpulinnya itu gimana caranya Oke, jadi cara ngumpulinnya itu Kita mainin tiap hari Jadi, tiap hari bakalan di update ini misinya Jadi, misinya bakalan di update tiap hari Jadi, kita tinggal klik aja ini Misi latihan harian ini Jadi, kita bakal disuruh ngumpulin buat Ngumpulin ini choy Apa sih namanya ini? Nah, ini nih Kemajuan ini choy Nah, kemajuan ini buat maju biar bisa Nyampe 100% choy Nah, 100% Jadi, kita harus Untuk mendapatkan poin dinasti 100 ini choy Atau gak kita nyelesaikan ini choy Nah, kalau ini misi mingguan Jadi, seminggu sekali di update Misi mingguan ini Jadi, kita bisa dapat poin dinasti ada 100 gitu choy Nah, ini dapat 100 Nah, ini juga dapat 200 Nah, disini kita bisa lakukan latihan 10 kali Nah, ini misinya per minggu ya choy Nah, kalau misi tiap hari ini Kita bisa dapat 100 Dengan cara mainin ini Laga ini Terus Satu lawan satu Terus serangan versus Nah, ini latihan hariannya choy Misi latihan Misi hariannya choy Supaya kita ngedapatin poin dinasti ini choy Jadi, kita harus mainin ini Berarti kita minimal main 2 kali choy Bisa dapat kemajuannya 100% Supaya kita dapat 100 poin dinasti ini choy Nah, gitu Nah, terus Setelah kita dapatin poin dinasti Poin dinasti ini Kita gunain buat buka ini choy Nah, ini balikan ubin Nah Jadi, ubin ini dibalikin Supaya kita bisa ngebuka hadiah koneksi ini choy Nah, hadiah koneksi ini Di sini Kebuka Setelah kebuka 2 ini choy Kebuka ini Nah Ini kan kekoneksi choy Jadi, kita harus ngebuka ini Berkebuka Jadi, kita harus ngebalikin ubin ini dulu choy Nah Kayak gue Gue udah satu nih kebuka Jadi, Jordan Ayo ini udah kebuka Jadi, baru satu kebuka Jadi, gue butuh satu lagi Ini siapa ya? Gue gak tau choy Michael Asian nih kali ya Gak jelas gambarnya Pokoknya gue harus ngebuka satu lagi Di samping Jordan Ayo ini Supaya kita Supaya gue bisa ngebuka paket dinasti ini choy Nah Ini bakalan berlanjut terus Berlanjut Sampai disini choy Nah, disini nanti Dapatnya lumayan choy Jadi, kita hadiah terjaminnya aja udah Hadiah terjaminnya itu offernya 96 sampai 101 choy Ini udah terjamin ya di hadiah Jadi, kita udah pasti dapet Jadi, lumayan choy Nah, kalau misal Ini choy Hadiah pencapaian ini Coba kita baca Terbuka setelah mengklaim semua hadiah dikoneksi kiri Kamu bisa memilih salah satu hadiah pencapaian Nah Jadi, kita harus udah ngebuka ini semua Sampai disini Sampai ujungnya Jadi, supaya kita bisa ngebuka hadiah pencapaian choy Jadi, hadiah pencapaiannya lumayan choy Offer 98 Atau gak kalian bisa milih ini juga choy Mas Kerano Offer 91 Kalau gue sih mungkin prefer yang 98 ya choy Offer yang ini aja choy Holland Halloon Apa sih bacanya? Gue gak tau choy Ini pemain striker remyo choy Ini striker 98 Ini atau gak yang ini choy C.A.M. 98 choy Nah Jadi Kita harus nyelesaikan yang kiri ini choy Nah Ntar Ini grup gue berisik banget Nah disini choy Nah jadi begitu caranya choy Supaya kita ngedapetin poin dinasti choy Nah disini juga kita bisa Pergi ke pas Nah disini ntar Kita dapet hadiah ya Kayak pas biasa lah choy Nah ini Nah terus disini Cara lain ngedapetin poin dinastinya itu Kita bisa dengan Ini choy Nonton iklan choy Nah Nonton iklan kita bisa dapet poin dinasti juga Dapet 10 Biasanya ini 2 kali choy Sekali doang berarti ini Ini bisa sekali kita nonton iklan Dapet poin 10 Terus atau enggak Ini choy Kita bisa beli Pake Pake ini choy Apa sih namanya U Point Viva ini lah choy Kita bisa beli Pake itu choy Kita bisa tuker disini Dapet 10 juga Dengan biaya 150 choy Nah Terus cara lainnya lagi choy Cara lainnya itu Biasa Disini choy Di toko choy Nah ini cara lainnya choy Cara lainnya di toko Biasanya kita Biasanya disini Di pertukaran choy Kemungkinan nanti kan belum di update choy Jadi Nanti kita bisa tukar Pake ini choy Pake poin rival divisi kita choy Jadi kita bisa tukar Pake poin rival divisi kita Disini choy Di pertukaran Di al choy Al Di all Oh bukan di all Nanti berubah deh namanya Harusnya Mungkin dinasti mungkin ya choy Jadi nanti bisa Disini kita bisa tukerin choy Disini Ini event yang kemarin ya choy Nah event yang kemarin Ini mungkin berakhir Berapa hari lagi choy Event yang Aula legenda choy Aula legenda Nah ini Ini berapa Kapan sih berakhirnya ya Gue gak tau choy Pokoknya nunggu event yang berakhir Mungkin 24 jam lagi choy Mungkin udah berakhir choy Karena ini udah mau habis Bentar ya Gue ngeklaim dia dulu Lumayan Nah ntar Ini bisa dituker choy Poin Poin legenda ini Bisa dituker Nanti dituker Jadi poin dinasti Seharusnya kayak gitu ya choy Biasanya kayak gitu choy Kalau event baru itu Jadi kita bisa nukerin Ntar di update mungkin choy Mungkin sehari lagi di update Ini Jadi ntar kita bisa tuker Poin dinasti Pake poin rival divisi Gitu choy Nah Jadi seperti itu choy Cara Menyelesaikan Misi Event dinasti ini choy Oke Jadi buat temen temen yang masih bingung Mudah mudahan video ini bisa ngebantu ya choy Kalaupun Ini ada temen temen ada masukan Mungkin bisa komen choy Buat ngasih masukan Caranya gimana aja choy Kalau mungkin ada yang kurang Yang gue bilang ya choy Yang gue kasih tau choy Jadi Sekian dulu ya choy Video dari gue Sampai bertemu di video-video selanjutnya Oke thanks for watching See you in the next video Peace